Jembatan ini dibangun dengan metode yang pertama kali dilakukan di Indonesia. Jadi kita memisahkan rangkaian bentang tengahnya tidak dipasang langsung di lokasi proyek. Jadi bentang pendekatnya itu dipasang di lokasi proyek, bentang tengahnya di Surabaya, di PT. Pal. Jembatan ini dibangun dengan Jembatan Madi Haktikan ini pengaruh perdagangan cukup besar. Karena bisa menghasilkan satu tahun itu bisa tiga miliar yang kita dapatkan bagi masyarakat dari negara ketimbang PNG yang akan datang belanja. Apalagi bahwa Presiden Jokowi telah membangun menata daerah perbatasan itu sama dengan NTKOM. Jadi peradaan orang masuk, barang itu cukup tinggi di daerah perbatasan. Saya sangat bersyukur sekali Bapak Presiden berkata bahwa ini kontraktor yang di Jayapura. Betul Pak? Terima kasih ya. Itu kata-kata itu sangat-sangat menyentuh hati. Saya sampai terenyuh mendengar Bapak Presiden mengapresiasi kami seperti itu. Terima kasih telah menonton!